Perkenalkan, nama saya Muhammad Rom Matarom dengan MPM 1731109 Nah, saya perwakilan dari kelompoknya yaitu yang pertama Yola, yang kedua Chavin Chin yang ketiga Febi Trisna Utama yang keempat Franky Kainur Johari, yang kelima Hendy Nah, kali ini yang untuk mata kuliah AI saya buat tentang botline Nah, botline ini tentang informasi tentang diseleksi pada anak Nah, di sini saya sudah buatkan sebuah botnya Nah, ketika kom saya, dia perintahnya cuma info terus tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah, dan ini metode yang kami buat yaitu menggunakan Caneer Snackboard Jadi, diklasifikasikan dulu apa dia ketiknya kalau misalnya dia kalau misalnya dia ketik 1 nah, berarti dia masuk muncul informasinya 1 kelompok 1 nah, ini kita saya praktekkan ketik info dia langsung muncul informasi untuk itunya terus ada pilihannya dari sini ada 7 pilihan kalau misalnya kita ketik 1 dia nanti muncul informasi tentang apa itu diseleksi ya terus kalau misalnya dia ketik nomor 2 itu gejala umumnya terus yang ketiga pasti dia jumlah pengidat diseleksi ya pada dunia terus yang kalau misalnya kita ketik 3 oh, tunggu bentar ini not responding oke nah, ini adalah muncul gejala umumnya terus kalau misalnya kita klik 3 dia informasi jumlah pengidat diseleksi ya di dunia terus keempat dia bakal muncul info tentang apa dia tentang info cara meningkatkan kemampuan diseleksi ya pada anak ini lebih kepada informasi nah, ini terus kalau misalnya kita ketik nomor 5 nah, informasi yang muncul yaitu tentang kemungkinan yang terburuk yang harus dihadapi oleh apa yang pengidat penyakit diseleksi pada anak ini informasi nomor 5 terus yang nomor 6 dia bakal muncul yang beresiko kondisi yang siapa saja yang terkena beresiko kondisi ini dia bakal muncul informasinya terus yang ketujuh informasinya tentang ciri-ciri diselesaikan pada anak ini lebih ke arah pembagiannya untuk balita dengan yang di atas balita atau anak sekolahan nah ini untuk kodingannya ini saya buat saya buat saya buatnya ini menggunakan bahasa pomeguraman PHP terus di dalam ini juga saya buat menggunakan library juga library-nya itu namanya canary niris neckboard classify itu dia bawa anda apa dari dia di PHP-nya ada library-nya ini dia yang saya pakai canary snakeboard disini juga lengkap sebenarnya canary snakeboard ini gak hanya apa niris snakeboard aja dia ada banyak sih bisa navi bias baru tuh nah kan saya pakai canary snakeboard jadi saya jelasin beberapa nah ini sample sample ini untuk menentukan pengetikannya 1, 2, 3 nah itu itu semua dari sini saya udah atur formatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalau misalnya dia ketik 1 bakal dia muncul yang informasi yang ke 1 terus kalau misalnya dia ketik nomor 2 2 dalam artian kalau misalnya saya ketik 2 itu dia jadinya 2, 2 kalau misalnya di situ ke 3 dia nanti di dalam prosesnya nanti jadinya 3, 3 saya buat jadi kalau misalnya ketik 1 berarti 1 x 1 kalau misalnya 2 2, 2 3 3, 3 araynya 4 nanti masuk ke aray 4, 4 5 juga sama 5, 5 6 juga sama 7 nah kalau misalnya dia ketik 1 bakal muncul yang informasi yang ke 1, 1 kalau misalnya dia 2, 2 berarti ini kita tinggal ini 1, 1 1, 2 baru ini 2, 1 2, 2 nah ini ini adalah samples nya dan ini adalah labels nya terus dia setelah dia itu udah dibuat arahkan baru kita manggil kelasnya canary snackboard dan library nya baru kita set trend nya trend untuk samples nya dengan labels baru kita buat prediksi untuk ini nya nah prediksi nya kita buat ini yang kita ketik kalau misalnya kita ketik 1 otomatis 1 1 kalau misalnya kita ketik 2 berarti 2, 2 kalau misalnya dia nah untuk yang info info dia gak masuk ke sini dia lebih ke arah saya pakai if statement lebih tepatnya jadi dia gak masuk ke dalam metode AI nya jadi mungkin ini saja dari penjelasan saya dan terima kasih selamat malam